Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lambat petang pemirsa Gate News semuanya hadir di siapa anda dengan rangkaian cerita terlengkap dan inspiran Sama saya Beny Pertama Dan saya Inny Reslan Inilah Gate News lengkapnya Mirza kita menuju informasi pertama Dua jenazah terduga teroris asal Bima Nusa Tenggara Barat Iba di Rumah Sakit Bayangkara Matarat Pasca kota tembak dengan Densus 88 di Gunung Mawurite Desa Mawur Kecamatan Ambalawi Bima Selasa Pagi Kedatangan dua jenazah terduga teroris ini mendapat pengawalan ketat Empat anggota BRIMO Polda Nusa Tenggara Barat Setelah menempuh perjalanan hampir 12 jam Dua jenazah terduga teroris asal Kabupaten Bima Tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB Selasa Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tenggah Tadi Dua jenazah ini teridentifikasi bernama Abdul Jalal 33 tahun dan Amirullah 43 tahun Keduanya warga Kelurahan Penatoi Kota Bima Dalam perjalanan dari Bima menuju Mataram Jenazah terduga teroris ini mendapat pengawalan Empat orang anggota BRIMOB bersenjata lengkap Kedua jenazah selanjutnya dipindahkan ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk diatopsi Pihak Rumah Sakit menolak memberikan keterangan Tentang dua jenazah yang dibawa ambulan milik Dotes Polres Bima ini Sebelumnya, dua terduga teroris yang masuk kelompok Monandar Tewas dalam kontak tembak dengan Densus 88 Di Gunung Maurite, Desa Mawi, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Keduanya teridentifikasi adalah anggota Jemaah Ansoro Tahit, Bima Dan diduga terlibat dalam sejumlah insiden penembakan anggota polisi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Utara Kepolisian Resort Lombok Utara berhasil merintut dua warga Ogan Pemerik Unu, Sumatera Selatan Setelah kedapatan membobol sejumlah anjungan lunai mandiri Atau ATM di Lombok Utara Dalam aksinya pelaku menggunakan jebakan kartu Atau kartraping untuk menguras uang korbannya Dari rekaman kamera CCTV ini terlihat secara jelas Pelaku membobol salah satu ATM mandiri tunai Di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga Pelaku terlihat sudah terlatih dan mahir Keduanya dibekuk polisi setelah Kepergok Melancarkan aksi di salah satu anjungan tunai mandiri Dengan modus pada umumnya yakni jebakan kartu atau kartraping Kartu nasabah dibuat tertelan mesin kartu ATM-nya Kemudian diminta menghubungi nomor telepon pusat layanan palsu Yang sudah tertempel di dinding ATM Sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah lebih 11 stiker call center palsu, helm, jaket, serta perlengkapan yang digunakan pelaku Untuk melakukan kejahatan di sita polisi Pelaku kini dijerat pasal 28 ayat 1 Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan pasal 363 ayat 1 Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GED TV Bahkan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka musyawara besar alim ulama ini Sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama Kota Mataram terus melakukan konsolidasi Mulai dari persiapan venue, penjemputan tamu, bahkan acara pembukaan Yang menurut rencana akan dihadiri Presiden Joko Widodo Kegiatan munas ini akan berlangsung di sejumlah tempat Di antaranya di Masjid Hubul Waton Islamic Center Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Pondok Pesantren Nurul Islam Sekarbele Mataram Dan Pondok Pesantren Darul Quran yang di Bengkel Lombok Barat Di sini juga banyak membutuhkan dukungan dari pemerintah Dengan melibatkan para siswa-siswi kita Yang ada dan juga masyarakat Hal-hal seperti itu Nah secara umum juga saya mengingatkan kepada semua OPD Untuk mulai sekarang ini juga ikut Bagaimana mempersiapkan kota ini Dalam menerima para tamu-tamu Pawaita Aruf dan Pasar Rakyat Juga akan memeriahkan pelaksanaan munas Nantinya akan dilaksanakan di beberapa titik Kegiatan munas dan kombes ini Nantinya akan dihadiri pengurus dari Unsur Tanziah dan Syuryah se-Indonesia Serta para pemimpin organisasi ulama dari berbagai negara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GetNews Dan pemirsa curiga dengan maraknya pencurian listrik PLN wilayah Lombok Timur Inspeksi sejumlah alat ukur milik konsumen Langkah perusahaan listrik negara ini dilakukan Untuk memastikan penggunaan listrik Di kalangan konsumen sudah sesuai kontrak Inspeksi KWH konsumen listrik Di Kabupaten Lombok Timur Sempat mengejutkan sejumlah pelanggan Penertiban dilakukan menyusul adanya temuan Penggunaan listrik di tingkat konsumen Tidak sesuai dengan kontrak pemakaian Pemeriksaan KWH pelanggan ini Akan dilakukan PLN Cabang Selong Lombok Timur untuk sepekan ke depan Manager PLN Cabang Selong Arief Makmun mengaku Hasil penelitian sementara petugas di lapangan Ditemukan pemakaian listrik konsumen banyak Yang tidak sesuai kontrak Makmun menegaskan Jika petugas menemukan pelanggaran Pihaknya langsung menempuh langkah tegas Yaitu pemutusan sambungan listrik Pihaknya juga akan melakukan penyegelan sementara Sampai ada ketentuan penyambungan kembali Sot Arief Mahmud Program rutin yang kita jalankan Untuk penertiban pemakaian tenaga listrik Yang ada di pelanggan Untuk menghindari bahaya listrik Maupun tidak sesuai pemakaian Sesuai dengan daya kontrak Dari hasil pemeriksaan itu Ada yang ditemukan kelebihan leban Dari masa pelanggaran? Kalau yang dari penertiban Ya kita semua disisir Ada yang normal Nanti kita perbaiki Disekir lagi Kemudian ketika ketemu tidak sesuai Ketidak sesuaiannya Nanti ada Ada yang kolongan B1 B2, B3, B4 Arief menambahkan Sempat beberapa kali melakukan pemeriksaan KWH Petugas menemukan pelanggaran oleh konsumen Arief berharap setelah program Pemeriksaan ulang ini Tidak ada lagi konsumen melakukan pelanggaran Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Muhtadun, GED TV Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Timur Tingginya minat warga menjadi tenaga kerja di luar negeri Membuat bunda pemerintah daerah Lombok Timur Pulang wira usaha Kini jadi solusi pemerintah daerah Mencegah warga menjadi buruh migran Menjadi buruh migran di luar negeri Kerap kali diimpikan sebagian besar warga Nusa Tenggara Barat Tidak terkecuali masyarakat Lombok Timur Selain penghasilan menjadi buruh migran Sangat menjanjikan Tenaga kerja Indonesia asal Lombok ini Bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri Namun tidak demikian dengan pemerintah daerah Lombok Timur Pemerintah justru gundah Melihat warganya berbondong-bondong menjadi buruh migran Menjawab persoalan ini Pemerintah Lombok Timur mendidik warganya Menjadi seorang wira usaha Berbekal ilmu pengetahuan Dari pelatihan ini Warga Lombok Timur bisa lebih mandiri Menciptakan lapangan kerja sendiri Seperti yang dilakukan 20 pemuda di kecamatan Mas Bage Yang dibekali ilmu perbengkelan Irwan Husairi Salah satu peserta pelatihan Berharap bisa menjadi pemuda yang mandiri Dan memiliki usaha sendiri Setelah mendapatkan pelatihan ini Kita akan membuka lapangan pekerjaan Terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh pembimbing Instruktur lalu Pak Hirudin Mengaku dipilihnya bidang perbengkelan Sebagai materi pelatihan Karena usaha ini memiliki potensi yang cukup besar Tidak itu saja Namun Pak Hirudin memastikan pelatihan ini Akan dikembangkan ke bidang lainnya Dengan potensi yang sama besarnya Kebetulan di desa Lene Mas Bage Tara Baru Kami disini mendapatkan bagian perbengkelan Di tempat-tempat desa lain ada yang Pemeblan, ada yang Bangunan Apa alasan utamanya Desa ini memiliki otomotif? Potensi ya disini Karena masih jarang ada bengkel disini Jadi kita harapkan nanti Pemuda-pemuda ini Tergerak artinya untuk membuka usaha Di bidang perbengkelan Setelah ini Pak Hirudin berharap Tumbuhnya wira usaha baru di Lombok Timur Dan sukses bekerja di daerah sendiri Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Mutadun GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GetNews Status aktivitas vulkanik Gunung Agung Di Karangasem, Bali sudah diturunkan Dari level awas menjadi siaga Hasil analisis data visual kegempaan Dan potensi acaman bahaya Sudah turun Para pengungsi Kini dianjurkan untuk pulang kampung Pengumuman hasil analisa Dan data visual Gunung Agung Dirilis ke publik Untuk meyakinkan pengungsi Gunung Agung Dalam kondisi aman pulang kampung Namun petugas pengamat kegempaan Gunung Agung Tetap memberi peringatan di sejumlah kawasan Kecuali sejumlah kawasan yang masuk dalam zona merah Meski status Gunung Agung Turun dari level awas menjadi level siaga Namun badan geologi Masih menetapkan daerah rawan Daerah yang termasuk kategori aman Berada di radius 7 km Dari kawasan yang termasuk Dalam zona merah Rilis status Gunung Agung ini Sekaligus menjadi kabar baik Bagi pengungsi yang tersebar di sejumlah daerah Termasuk mereka yang kini mengungsi ke Pulau Lombok Warga pengungsi diizinkan pulang kampung Bagi mereka yang rumahnya berada di zona aman Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTB M.RUM menduga Sudah ada pengungsi di Lombok Yang kembali ke kampung halamannya Status turun ya dari awas menjadi siaga Namun walaupun dengan status siaga ini Tetap ada jarak yang ditolirir oleh Apa namanya lembaga geologi Jadi tetap untuk daerah-daerah yang memang Yang berpotensi menjadi jalur daerah Tetap mereka harus jauh dari minimal 7,5 km dari area radius M.RUM menilai Banyak pengungsi datang ke Lombok Bukan hanya karena alasan letusan Gunung Agong Namun juga karena intensitas kegempaan yang cukup tinggi Saat ini intensitas gempa terus berkurang Sehingga banyak pengungsi yang kembali ke kampung halamannya Meski ada fasilitas penyeberangan gratis Yang disediakan dinas perhubungan Banyak pengungsi yang akhirnya pulang dengan biaya sendiri Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lokmanul Hakim, Nget TV Pemirsa, kecintaannya terhadap film anime Dimanfaatkan pemuda kreatif Rizki Prayuda Dari sumber tambahan pendapatannya Kreasi dan hobi pemuda berbakat ini Diaktualisasikan menjadi merchandise anime Dengan omset jutaan rupiah per bulan Film anime, film yang diinspirasi negeri Sakura ini Tak hanya digandrungi kalangan anak-anak Namun juga orang dewasa Pencinta anime di Indonesia Khususnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat Juga digandrungi pemuda kreatif Rizki Prayuda Dari kecintaannya akan anime Pria asal desa Sandik ini Mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah Dengan menjual aksesoris anime Kesejumlah mahasiswa Dengan modal hampir 2 juta rupiah saja Yuda membuka usaha penjualan berbagai aksesoris anime Sejak awal 2014 silam Awalnya hanya menjual beberapa aksesoris Seperti stiker, poster, dan pin Karena cukup banyak permintaan Yuda pun menambah koleksi aksesorisnya Dengan menciptakan model-model lainnya Kini Yuda mulai kewalahan melayani konsumennya Yuda bahkan mulai melebarkan sayapnya dengan membuka toko khusus menjual aksesoris anime Hasilnya, Yuda mampu meraup omset hingga 4 juta rupiah per bulan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Luhmanul Hakim, GAT TV Mirta, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News petang kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Waktu ini kerabat kerja yang bertugas, kami pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton